Sini, 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 sini Duduk sini, duduk Duduk aja Duduk Oke guys, balik lagi di Boku no Nippon Ya guys, kita berdua baru pulang kerja Dan gue buru-buru langsung gue tarik syaco Karena kali ini kita mau balik lagi di Tanya-tanya orang Jepang Dan kita mau ngebahas sesuatu yang menurut gue sangat menarik Dan gue yakin temen-temen juga bakal banyak yang penasaran Jadi sebelum itu, buat temen-temen yang baru datang di channel kita Boku no Nippon, jangan lupa subscribe Dan temen-temen yang belum subscribe, jangan lupa subscribe juga Karena apa? Di Boku no Nippon itu banyak banget informasi yang menarik Yang selalu update Dan bakalan menambah wawasan temen-temen Ya, paling tidak bisa menghibur lah gitu ya Oke, jadi langsung aja Kita mau bahas apa? Kali ini kita mau bahas sesuai dengan judul Tentang penjajahan Jepang di Indonesia Penjajahan wakaru? Penjajahan wakaru Dia tau katanya penjajahan Tau ya penjajahan itu apa ya? Ia Occupation Occupation wakaru Occupation? Occupy 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 Pinter ya bahasa Inggris dia ya Bukan cuma bahasa Indonesia doang Namanya juga syaco Kamu tau gak tentang penjajahan Jepang di Indonesia Tahun 1942 sampai 1945 Tau gak? Hmm, iya Gak yakin kapan Tapi iya ada ya Oh, kamu taunya Sejak kapan itu? Jadi, diajarin di sekolah gitu? Di sejarah? Dikit aja ya? Dikit aja, itu waktu SD, SMP, atau SMA? SMA ya? SMA? Ya, sampai detail ya Eh, sampai detail? Diajarin sampai detail berarti? Tentang sejarah Jepang menjajah Indonesia gitu? Enggak, dikit-dikit aja Cepet aja Cuma dikit aja? Ya Itu tentang apa aja? Maksudnya yang kamu ingat itu apa? Yang sekarang kamu ingat apa? Hmm, tentang penjajahan? Apa? Soekarno yang kamu ingat gitu? Ya, Soekarno Tentang Soekarno doang yang kamu ingat? Tentang Soekarno doang Berarti yang ada di sejarah di Jepang, di sekolah Jepang itu Cuma tentang Soekarno doang? Ah, bukan Bukan, itu konferensi Bandung Ah? Itu yang paling terkenal Oh, itu terkenal ya? Dan Timur Ah, Timur Leste yang lepak itu Kalau itu bukan masa penjajahan Jepang Oh, tapi itu masuk di sejarah Sejarah iya ya Oh, baru tahu gue guys Ternyata Ya, konferensi yang di Bandung itu Kalau nggak salah, meja bundar ya Kalau salah, di koleksi ya Benar-benar ada waktu panjang Tentang kita belajar tentang itu Oh, serius? Ya Apa yang kamu ingat tentang konferensi di Bandung ini? Nadi ya Afrika Tapi konferensi itu cuma satu kali aja kan? Oh Walaupun kita Bukan kita ya Bentar, gue lupa perasaan Cuma itu aja Bentar Kita harus ingat Yang konferensi di Bandung itu Konferensi Asia Afrika guys Lupa, oh my god Gue salah, sorry ya Ternyata Syaco lebih ingat dibandingkan gue Ya, jadi sebelumnya Indonesia itu dijajah sama Belanda Ini sejarah nih ya Ini sejarah Teman-teman tahu kan Sejarahnya, waktu pelajaran sejarah Nggak tidur kan ya Sebelum itu Belanda menjajah Indonesia Itu lama banget Sampai Berabad-abad lah gitu ya Sampai berapa ratus tahun gitu ya guys ya Dua ratus sampai tiga ratus tahun gitu Dan setelah itu Tahun 1942 Itu Jepang Menyerang Amerika Pearl Harbor-nya Amerika Itu ada di sejarah? Iya ada Long, long story Itu diajarin waktu di SD Dari SD iya Dari SD itu diajarin tuh Tapi yang diajarin tentang Indonesia itu di SMA Dikit aja ya Tapi di SMA SMA, SMP juga SMP juga? Iya ada Di SMP Tentang bandung aja ya Tentang konferensi Asia Afrika yang di Bandung itu di SMP Nah Balik lagi Di tahun 1942 itu Setelah menyerang Pearl Harbor Itu kan berhasil tuh Jepang Nah Jepang itu langsung menyerang Belanda Yang di Indonesia Maksudnya menyerang Indonesia Itu pertama kali menyerangnya di Borneo guys ya Tahu Borneo? Tahu apa? Apa? Nama kata lain Borneo Borneo itu apa? Pulau apa namanya? Iya tau-tau Pulau apa namanya? Bahasa nama ya? Kalimantan Bener banget Banyak Mo Nye Orang lutan Ya itu pertama kali Tentara Jepang itu masuk ke Kalimantan Nih Supaya Syacho juga lebih tahu Karena dia mungkin diajarin sedetail ini gitu ya Setelah Kalimantan udah dikuasain sama Jepang Terus Sulawesi dikuasain juga sama Jepang Itu Ambon gitu Dikuasain Nah setelah itu baru Jepang menyerang ke Jakarta Jadi nama dulunya itu masih jaman kolonial Belanda itu Itu namanya Batavia Nama Jakarta bukan Jakarta namanya Batavia Kenapa Batavia? Seperti kupu-kupu ya? Namanya sebenarnya Hindia Belanda India? Hindia Belanda Atau namanya Batavia Nah waktu masih jaman kolonial Belanda itu namanya Batavia Ya bener ya guys ya? Kalau gue salah tolong dikoreksi Pas udah tahun 1942 itu Jepang Eh Jepang lagi Apa? Belanda nyerah gitu Tanpa ada syarat apapun Jakarta diserahin ke Jepang Oh Itu pertama kali tahun 1942 Nah dari situ Orang Indonesia seneng dong Seneng banget gitu Wah kita bakalan apa dikasih kemerdekaan Dibantu sama Jepang gitu Pikiran orang Indonesia Jadi gak ada perlawanan sama sekali guys Bener ya? Gak ada perlawanan dari Indonesia ke Jepang gitu Oh gitu Jadi Jepang itu malah disebutnya apa? Saudara tua gitu loh Jadi saudara tua ngebantu Indonesia gitu Ngusir kolonial Belanda gitu Itu pertama Jadi disambut hangat banget sama orang-orang Indonesia Terus dari situ Ya mulailah ada macem-macem Kayak Apa? Jepang kan mulai Apa? Masuk ke pemerintahan Yang di Jakarta gitu kan ya Jadi jadi kepala pemerintahan Terus ada Soekarno Ada Apa? Muhammad Hatta gitu Nah dibangunlah Putra Ada organisasi namanya Putra Apa kepanjangannya guys Putra itu? Kayak organisasi Masyarakat apa ya Sebelum jadi militer gitu loh Itu diketuain sama Soekarno Itu namanya Putra Nah Kenapa mereka bikin organisasi ini? Itu supaya gampang mobilisasi masyarakat Indonesia Ini seperti sistem Jepang ya? Bener 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 itu sistem Jepang Dari dulu yang gitu Oh ada juga gitu? Iya di Jepang ya Oh gitu Sistemnya gitu kan Jadi Jadi ada Putra Bener bener Tujuannya itu Kenapa? Jadi Jepang itu mau pakai Orang-orang Indonesia Untuk perang di Asia Pasifik Melawan Amerika Oh iya Jadi Jadi sebenarnya ada udang di balik batu itu Jadi ada tujuan tertentu sebenarnya Jepang itu Jadi bukan Bantu Indonesia langsung merdeka Bukan gitu Jadi dia pengen menggunakan Orang-orang Indonesia untuk membantuin Jadi mobilisasi bikin organisasi gitu kan ya Terus ketuanya Presiden Soekarno gitu Karena Presiden Soekarno itu emang Anak muda yang bener bener dipercaya gitu Waktu itu Orang Indonesia itu gak gampang dimobilisasi Walaupun udah pakai Apa Soekarno dan lain-lain Muhammad Hatta Ki Hajar Dewantara gitu Tetap aja gak semuanya gampang dimobilisasi Nah Jadi banyak banget semboyan untuk Jepang di Indonesia Jadi Jepang itu mengatakan Tiga A kalau gak salah Tiga A Tiga A Namanya apa Nippong Cahaya Asia Cahaya? Cahaya matah Cahaya Kan ada penderanya gitu Oh iya Terus satu lagi Itu lalu flag ya Flag Terus nippong pelindung Asia Pelindung apa? Pelindung itu apa ya Mamuru Pelindung Apa Defensive gitu loh Pelindung Asia Yang ketiga itu Nippong Pemimpin Asia Jadi tiga semboyan itu tuh Buat Yang Jepang Jepang yang bikin Supaya bikin Bukan syarat Bukan syarat Sebutan Oh sebutan aja Semboyan gitu Jadi Jepang Di mata orang-orang Indonesia itu Bener-bener Ya sesuatu lah Di Asia gitu Nah dari situ Simbol gitu Simbol ya kayak gitu lah Tau gak? Jadi yang kamu pelajarin di Sekolah apa? Sudah kayak gitu Tak pernah Padahal Oke Gue tanya Satu Tau Romusha? Apa Romusha? Romusha gak tau? Gak tau Romusha bahasa Jepang ya guys ya? Inggris? Bukan Romusha Romu Romu itu kerja kan Oh Rodosya Ah Kayak gitu Rodosya Labor Labor Oh gitu Tapi ini lebih parah dibandingkan Rodosya Jadi di Indonesia itu Jadi namanya kerja paksa Bahasa Jepangnya waktu itu Romusha Romusha Oh Jadi orang Indonesia dipaksa kerja gitu Oh gitu Suruh bikin apa Bikin Rel kereta gitu Terus makanan Indonesia kayak padi Sayur-sayuran Dipaksa diambil gitu Makanya terjadilah Perang gitu Akhirnya orang Indonesia gak mau gitu Selama 3 tahun Penderitaan orang Indonesia itu Parah banget Kerja Romusha Kerja paksa Sistem orang Jepang itu Semua orang Indonesia gue jamin Tahu tentang penjajahan Jepang di Indonesia Oh gitu Jadi itu bener-bener Apa ya Spesial buat orang Indonesia ya? Spesial Oh spesial Bener Jadi Penjajahan Belanda Sama penjajahan Indonesia Semua orang Indonesia gue yakin Tahu Oh gitu Yang gak tau mungkin bukan orang Indonesia Oh jadi Tentang Apa kan Buat orang Indonesia Apa ya Zaman Jepang sama Indonesia itu Apa Penting gitu ya Penjajahan itu Penting karena Ada-ada kerja paksanya disitu Dipaksa kerja gitu kan Dipaksa diambil gitu Sampai Waktu Udah Perang lawan Amerika itu Banyak banget kan Dipaksa tapi gak mau orang Indonesia nya Terjadi sesuatu yang gak diinginkan Kayak asusila dan lain-lain lah gitu Oh gitu Banyak yang dibunuh juga loh Ya dia gak tau terakhir ya Tasyacok Gak tau Guru aku Waktu SMA bilang Apa Sejarah Sejarahnya terlalu-lalu banyak Ah Pantes Jadi Curitanya Tergantung guru Oh gitu Ya Dan Ada Ada tes Mau masuk Universitas kan kita Jadi Yang penting aja Oh gitu Jadi emang kurikulumnya itu ya Ya Yang gitu Dibikin simpel gitu Karena sejarahnya terlalu banyak Yang penting tau gitu Dicomot-comotin satu-satu gitu Buat tes aja Sedikit-sedikit Tapi yang paling terkenal ya Berat Soekarno Sama Bandung Iya Bandung Konferensi Asia Afrika Ternyata terkenal loh Bener-bener Temen-temen tau gak Konferensi Asia Afrika Ayo Kalau gak tau Buka lagi Buku sejarahnya Kalau kamu tanya Orang Jepang Ya Tau gak Bandung Kaigi gitu Iya Mereka tau loh Bandung Kaigi guys Jadi Kaigi itu dalam meeting Tapi bisa juga diartikan Kaigi itu kan meeting kan Conference Conference Diartikan conference Jadi konferensi Bandung Alias Konferensi Asia Afrika Oh Semua orang Jepang tau Tau Kalau udah sekolah Ya dulu Aku gak suka Sejarah 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 Jepang berarti gak tau juga Sejarah Jepang Tau gak? Tau-tau Misalnya Edo Jidai gitu Zaman Edo gitu Iya-iya Edo Meiji Showa gitu Kayak gitu doang Ya kamu tidur kayaknya Waktu belajar sejarah nih Oh dari dulu juga Ada loh Seperti dari monyet Gitu Ada kan? Di Indonesia juga ada kan? Masih apa? Rumahnya Apa? Scale Masih di dalam gua gitu ya Iya di dalam batu gitu Masih zaman batu Iya 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 Zaman batu Kamu itu Bukan Kamu Apa? Nama sebutan saintifiknya Homo sapiens Iya gitu Kapal Kapal banget ya? Ini ini Ada Terus gimana sekarang pendapat kamu? Setelah udah tau Jepang tuh pernah menjajah Indonesia loh gitu Pernah dipake tenaga-tenaganya Suruh kerja paksa Suruh bikin rail kereta api Dipukul Dibunuh gitu Kamu sebagai orang Jepang gitu Sekarang ngeliat Ngedengar cerita kayak gitu Gimana perasaan kamu gitu Kecewa aja ya? Kecewa sama Jepang ya? Hmm Kecewa dia ternyata Berarti emang Ya sekarang Syacho ini kan Bukan Bukan di masa penjajahan lagi guys Jadi walaupun dia orang Jepang Ya dia lebih manusiawi Dibandingkan Ya masa penjajahan yang dulu gitu Hmm Jadi merasa kecewa sama Jepang yang dulu ya Jepang yang dulu Ya lah kayaknya bukan Syacho doang yang ngerasa kayak gitu Mungkin banyak juga orang Jepang yang ngerasa kayak gitu ya Karena Jepang sekarang kan bener-bener Menjunjung tinggi hak asasi manusia Hmm Bener kan ya? Human rights guys Hmm Iya Jadi ya Gue yakin sih kalo gue tanya sama orang Jepang yang lain juga Bakalan kecewa sama Jepang yang dulu Hmm Waktu masih jaman penjajahan Belanda itu Itu bahasa Indonesia gak boleh Ilarat Gak boleh Gak boleh Gak boleh nyebarin bendera merah putih juga Bendera Indonesia gak boleh Oh gak boleh ya Gak boleh Pas di Belanda masuk Eh Belanda Pas Jepang masuk Itu diborohin Pake bahasa Indonesia Hmm Sama lagu Nyanyi lagu Indonesia juga boleh Indonesia Kayak gitu Boleh Itu boleh Boleh Ngibarin bendera Indonesia juga boleh Oh gitu ya Nah dari situ kan Jiwa rasa Indonesia nya semakin Kuat gitu kan ya Oh Sistem masa penjajahan Jepang yang masih berlaku Sampai sekarang di Indonesia Tau gak apa ya Apa Jadi di Indonesia itu ada namanya RT RT apa RT itu rumah tangga Jadi rumah 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 dikumpulin berapa rumah gitu kan Itu namanya satu RT Ini Ini sebenarnya ini adalah sistem di Jepang guys Jadi waktu masa penjajahan Grup ya Nah grup di jariin grup gitu Jadi waktu masa penjajahan Jepang Sistem ini dipakai di Indonesia Namanya apa tau gak Gak tau ya Gak tau RT RT itu rumah tangga Bahasa Indonesia nya Tapi bahasa Jepangnya itu adalah Tonari Gumi Oh Tonari Sang ya Samping-sampingan kan Oh gitu Iya Namanya Tonari Gumi Tonari Gumi Ini sistemnya masih dipakai Sampai sekarang di Indonesia Itu dari era Edo Ah kamu tau juga Tonari Gumi Iya tapi zaman Edo loh Ah di Jepang sekarang gimana Gak tau Mungkin ada ya Mungkin ada Cuman desa aja ya mungkin Ah Tokyo Tokyo ada gak Tokyo Gak ada lah RT nya dimana guys Nyari RT Masih ada gak kira-kira yang Masih ada gitu Tonari Gumi Tonari Gumi itu di Jepang Mungkin seperti Guma Saitama Ah di desa-desa Mungkin ya Gak tau Mungkin di Kyoto masih ada Pernah dengar di Kyoto ada loh Iya otau gak Jadi gak desa ya Masih ada loh Tapi emang udah jarang banget guys Jarang banget didengar tentang Tonari Gumi atau RT di Jepang itu jarang banget Tonari Gumi mau melakukan apa? Gak tau cuman ngapain ya Ah dulu ini sistemnya nih ya RT dibuatkan sistem RT di Indonesia itu Waktu masalah penjajahan itu Jepang itu biar gampang doktrin orang Indonesia Untuk mobilisasi orang-orang di Indonesia gitu loh Jadi dibuatin grup misalnya 30 atau 40 orang gitu 30 atau 40 keluarga gitu Dikasih pelatihan gitu Pelatihan misalnya tentang Kalau ada kebakaran Gimana menyelamatkan diri Kalau ada bencana alam gitu Oh gitu Ada Ada Tapi sebenarnya Di belakang itu Buat mobilisasi orang Indonesia Bantuin Jepang Perah di Asia Pasifik Sebenarnya Oh gitu Di doktrin gitu Sebenarnya Bentar ya Tapi sekarang kan Indonesia sama Jepang kan udah jadi partner Partner apa Bisnis, ekonomi dan segala macemnya kan Banyak perusahaan Jepang Toyota Yang bikin pabrik di Indonesia gitu kan banyak banget Buka lapangan kerja Ada Ya itu bisnis Tapi tetap aja bisa ngebantu Orang Indonesia Untuk dapatnya nih Kerjaan gitu Dapat penghasilan Karena kan Kalau ada investasi Dari Jepang ke Indonesia Buka perusahaan apa gitu Nah itu kan bisa Pakai tenaga Apa SDM Indonesia Berkerja gitu Sumber daya manusia Jadi sekarang Orang Indonesia Romusya ya Iya enggak Rota Romusya Romusya Labor Oh Kawasaki Romusya Nisang Kalau teman-teman Ya ini Terpaksa kan Karena gak ada duit Ya itu Terpaksa kan Gimana Itu sebenarnya Ya gak dipaksa Kalau gak mau kerja Gak apa-apa Oh gitu Tapi kan Nyatanya banyak banget Orang Indonesia Di Indonesia yang Nyari kerja Lamar kerja Di perusahaan Jepang kan Oh Salah satu kontribusi Jepang Membuka lapangan pekerjaan Di Indonesia Oh ya gitu Gak apa-apa Karena invest mereka kan Oh Iya Jadi Ini gak termasuk Penjajahan Mungkin kalau dijajah Secara teknologi Bener Tapi bukan Bukan Jepang doang Yang menjajah Indonesia Secara teknologi Cina Cina juga kan Kalau masalah Kendaraan ya Kayak mobil motor Mungkin banyakan Jepang Tapi kalau Smartphone gitu Mungkin banyakan Buatan Cina Ya tapi Ya sebentar lagi Mungkin bakalan masuk Eranya Indonesia Bikin teknologi yang lebih canggih Gak kalah sama negara lain Gitu Maka dari itu Jepang juga banyak support Indonesia Contohnya misalnya Orang Indonesia Boleh sekolah di Jepang Gitu kan Kasih beasiswa Anak-anak Indonesia Sekolah di Jepang Kan banyak gitu Yang kayak gitu Pertukaran pelajar Gitu ya Orang Indonesia Boleh belajar skill Misalnya magang di Jepang Gitu Dapat gaji kan Jadi itu guys Bangsa yang besar Adalah bangsa yang tidak pernah Melupakan sejarah Tapi kita juga Jangan Sampai gak bisa Move on guys Contohnya Shaco sama gue Jepang Indonesia Yang Yang udah move on Jadi kita adalah Dua sejoli Dua sejoli Yang gak select lagi guys Cinta Jepang Cinta Jepang Indonesia atau Cinta Indonesia Oke guys Sampai disini dulu Video kita kali ini guys Vlog kita kali ini Tentang penjajahan Jepang Di Indonesia Thanks for watching See you guys again soon Bye 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 bye